Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Mimin Awi di chapter sebelumnya Divine Immortal Doctor meskipun di mata orang lain pangeran ke-9 adalah sampah tak berguna namun di mata Feng Yoh dia adalah seorang pahlawan yang berjuang dengan gigi membela negaranya sang naga sendiri merasa kalau ada yang aneh dengan pangeran ke-9 meskipun dari luar terlihat jelas kalau pangeran ke-9 itu cacat serta buta namun sang naga merasa kalau pangeran ke-9 sedang memandanginya dengan cermat dan karena Feng Yoh serta pangeran ke-9 berada di situasi yang hampir sama sang naga pun menyarankan agar Feng Yoh hidup bersama dengan pangeran ke-9 karena harus pergi ke pasar untuk membeli bahan obat Feng Yoh pun pamit undur diri ke pangeran ke-9 setelah Feng Yoh pergi pangeran ke-9 akhirnya menyadari kalau Feng Yoh yang sebelumnya menuangkan teh untuknya adalah tunangan dari putra mahkota setelah berkeliling pasar Feng Yoh mendapat hampir semua bahan obat yang dia inginkan dan memasukkannya ke dalam cincin ruang dia hanya membutuhkan satu bahan obat terakhir yang cukup langka yakni beast fire sang naga memperhatikan Feng Yoh dengan bersama dia kagum dengan keahlian yang dimiliki Feng Yoh di tempat seperti ini Feng Yoh bisa menemukan material yang berharga bahkan Feng Yoh bisa mengenali rumput abadi ungu material untuk membuat bil permajaan wajah yang bahkan rumput tersebut tidak dikenali oleh pemilik Yoh yang menjualnya selamat menikmati 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 selamat menikmati